Oke Bro kita kali ini akan ngebahas game Mimo RPG yang mau saya mainin dan ini ada Neverwinter dan nanti saya akan bahas juga untuk willward 2 ya game-game jaman now sekarang ini kadang terlalu komplek malahan jadinya males nanti main ini ya tapi penasaran kan kalau nggak dicoba kita nggak akan tahu juga ini game Neverwinter ini kalau kalian belum tahu itu adalah game yang paling lama menurut saya untuk kelas-kelas game model masih RPG yang hardcore ya ini saya pertama mainin yang masih offline-nya tahun 2003 kalau nggak salah ya itu udah lama banget dan sekarang saya lihat udah benar-benar komplek dia udah banyak banget untuk karakternya juga dan pemilihan-pemilihan kelasnya pun udah benar-benar umum ya di game-game masih multiplayer seperti ini ini saya agak bingung sendiri ya karena mau maininnya mana yang lebih cocok untuk karakter yang pengen saya bedah bedah ya kayaknya saya coba Paladin deh mungkin kalau bermain sendiri kayaknya bisa lebih aman lebih tahan juga enggak tergantung ini ya enggak tergantung harus ada party saya enggak tahu juga karena enggak ada komunitas teman-teman Indonesia yang mainin game ini saya belum tahu maksudnya tapi nanti kita cari tahu ini saat udah ngebuat kelas kita dikasih bonus ability ya ini saya mau masukin ke konstituion konstituion saya masukin ke ke damage Hai dan pemilihan untuk Hai leapa tampilannya juga banyak banget ini kita nggak usah lama-lama untuk bikinnya juga Hai nanti disangkanya mainin game the sim ya oke untuk kelas yang saya ambil adalah Paladin dan saya tak tadi nggak tahu tiba-tiba langsung masuk ke servernya ini servernya mungkin enggak banyak otomatis aja saya langsung diarahin masuk ke eh permainan nanti kita akan ceklah untuk servernya server mana ini nah ini pun saya belum paham untuk affiliation nya ini mungkin berhubungan dengan cerita ya ini berhubungan dengan cerita untuk kuatin karakternya aja sebelum dikasih nama ya nama biasa lah yang gampang kalian ingat Hai Oke kita langsung mulai memang disini saya lihat eh ada perbaikan dari tampilan grafis juga ide ceritanya juga lebih kuat dan Hai kapan side story nya juga ini bagus kayaknya Hai ini di dunia on the dragon ini banyak banget kayaknya update-an yang dirubah untuk memperkuat dari pola gameplaynya Hai cuman gak tahu kenapa ya masih banyak juga yang ngasih komentar kurang bagus padahal kalau menurut saya sih ini udah epic banget daripada seri yang awal ini pasti ada yang dipertahankan sistem pola permainannya Hai dan ngikutin perkembangan-perkembangan yang baru juga saya lihat sih di tombol navigasinya untuk permainan enggak hanya poin to klik ya jadi enggak eh dia dibantu untuk gerakin karakternya pakai tombol keyboard WSAD lah itu udah jelas jadi mirip-mirip game adventure gitu Hai ini apalagi enggak pro kalau ya Firewall tuh pasti minta izin Hai kayak moga enggak like ya ini karena servernya server luar Oke ini item inventory standar sama yo untuk nyerang tuh pakai mouse nyerangnya pakai mouse bro Hai berarti saya harus siapin senjata belum dikasihkannya mungkin harus ambil quest dulu yang di depan itu tuh iya bener nggak ada kosong Hai kei Hai Iya gerak biasa WSAD Hai lompatnya Hai pakai spasi juga ini kayaknya kalau yang belum biasa agak susah ya untuk navigasi apa mengarahin karakernya ventures volunteering their aid in this fight but my men need all the help they can get ambil dulu apa nih last of dracolich is tearing through our ranks Oke akhirnya dapat senjata tameng dan apalagi fight your way to the sleeping dragon rich if you see a particularly imposing fresh high to open your inventory double-click right to move Oh itu dia senjatanya Hai kita ngikutin dulu apa tutorial lah ini bilangnya tutorial sampai beberapa level kayaknya untuk perkenalan aja karena saya pun baru main lagi dan baru mau download gitu ada kesempatan aja tapi pengen tahu ingin yang baru seperti apa sederhana sih maininnya dia nyerangnya langsung aja dan tombol slash juga seiring naiknya level itu akan bertambah skillnya di sini saya lihat ke non-player karakternya juga hidup enggak kaku lah gitu nah baru-baru pertama main itu kita udah langsung cobi tes nih ngelawan monster setiunya nih kita pakai waduh woi langsung mati bro keren juga skillnya ya Hai Oke kita masih jalanin quest ini udah level 5 nanti kita berhenti ingat tuh sampai level berapa Kak kita cek aja mungkin yang seneng game-game hardcore ini kayaknya memang harus dimainin ya side story-nya juga untuk menguatin jalan cerita juga bagus nih Hai moga rame lah ini seri film ini biar kalian enggak penasaran karena beberapa temen kita juga yang pengen ngebahas di mob RPG ya sambil saya cari juga referensi untuk biar saya coba betah mainin semoga bisa eh apa namanya bisa ketemu temen-temen juga dari Indonesia ya yang lainnya ini termasuk keren loh padahal cuman saya belum nemu informasinya kombolnya juga gak terlalu susah oke bro cek ya nanti kita upgrade lah cari senjata ada drop-an juga soalnya dari monster pasti oke kita menuju ke kota udah selesai itu doang ini cuman di anterin sampai level 5 ya masuk kota nah ini eh apa namanya di palindra ini kita pengen tahu ini banyak nggak player player nya kalau al sih banyak ini ini non player karakternya NPC nya yang jalan gerak itu saya kira tadi player semua eh bukan ini laporan dulu bro hai 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 paling oke complete Hai gue ada hadiahnya bro XP sama senjata baru ini bagus nih grafiknya dan nggak berat juga dari tadi saya nggak ngalamin ngelag juga sih ini server kayaknya lebih lebih ini deh lebih stabil oke kita selesai di level 6 Hai finding honor udah bisa bisa ini juga bisa ambil quest juga baru ke dia cuman saya lebih utama sih ngeliat komunitasnya aja nih player wah maaf segera wah maaf segede gini level 47 tuh apa itu player ini kebilang sepi juga ya segini sih kayaknya udah mulai banyak yang nggak mainin di game ada yang lebih bagus ke kita cek aja pasar nah pasarnya juga NPC semua mana player nya waduh tetep ya alat tukarnya yang didapat dari game tuh emas perat gitu oke itu aja aku coba maininnya kayaknya ini harus kita coba di minbob RPG yang lain nah ini dia saya pengen nyoba download juga guild war 2 ini banyak yang ngomongin kalau ini sih bener-bener katanya banyak pemain dari kita juga cuman ya lumayan ini downloadnya lebih parah lagi ini hampir 45 GB dan saya ini baru selesai dikasih 2 slot untuk karakter baru dan ini kalau mau upgrade biar bisa chatting di map dan lain-lain harus beli expansion nya ya ini ada beberapa karakter yang agak aneh tapi saya lebih baik pakai human aja lah nah ini dia saya coba bikin perempuan sekarang ini penasaran juga karena grafiknya ini lebih bagus lagi cuman kita pengen tahu aja pola gameplaynya seperti apa dan keseruannya kalau ngelihat dari informasi di web di Facebook dan di komentar komentar temen juga sih banyak sih yang arahin mainnya di guild war 2 ini dan ini ada kelas yang memang saya pengen pakai ini adalah engineer ini agak unik juga ya nggak umum karena yang lainnya ke elementalis terus ranger terus necromancer ini banyak di minbob RPG yang lain tapi engineer ini saya baru tahu engineer itu fungsinya nanti sebagai apa apakah jadi tukang nempa ataupun bikin alat ataupun memang dia mirip-mirip apa ya mungkin assassin kali ataupun kayak apa pemanah gitu lah oke oke waduh ini sama posturnya juga udah disesuai ini aja lah yang buhay ini bagus nih ini untuk ukuran apa namanya bentuk dan apa modifikasi dari karakternya ini kayaknya lebih lengkap ya bro lumayan banyak lah bisa kalian pilih yang pasti sih nggak perlu lama-lama ya bikin kalau nanti apa namanya lumayannya kapan udah pastiin dulu aja lah yang pantas ya kalau untuk teman-teman yang memang mau main kasih komentar aja ataupun ada yang lebih dulu ataupun tahu trik yang biar cepat dapat duit karena saya baru juga mau main ini ini semoga bisa betah cuman ini ya apa namanya untuk big guild war 2 ini kalian harus hati-hati kadang suka agak lambat untuk saat login awal melalui verifikasi SMS jadi kalau bisa sih matiin pakai lewat email ataupun apalah untuk second line ke apa otorisasi dari akonnya ya nah ini setelan ini bisa pakai mata laser waduh jelek banget udah loh ini aja use photo nah ini kayaknya ada ceritanya juga jadi punya profile yaitu background nya gimana gitu nah ini gak tahu apa hubungannya lah kalau untuk sama karakter ataupun powernya dia termasuk ini nih ini apa ini street red waduh di jalan hidupnya nah ini kayaknya cerita banget ini jadi setiap karakter itu punya historical tersendiri ya nanti mungkin berhubungan dengan ending dari quest ataupun apa namanya biodata profile karakter yang kalian mainin game ini masih terawat dan terus di update dan masih banyak juga sih map-map baru yang memang bisa dijerajai cuman ya itu levelnya kalau yang free itu kalau gak salah maksimal tuh di level 70 atau 80 gitu nanti kita cari tahu dan ini apalagi blessnya ini aja lah berhubungan dengan bumi dan kita kasih nama nama abadi oke langsung aja kita cek untuk openingnya oke ini kayaknya ceritanya tuh gak kayak di neverwinter ya dia pakai animasi gitu ini sih cuman side story eh apa gambar-gambar slide gitu lah ini mirip witcher the witcher the witcher itu kalau kalian pernah main ya modenya seperti ini tapi kita langsung aja ke gameplaynya ini cerita saya bro nah ini saya masuk di vote Renek ya untuk servernya karena banyak banget ini server dan pada penuh saya cari yang paling atas aja untuk di Europe ya tadinya mau Amerika tapi katanya sih sering lag oke kita langsung mulai aja ini gameplaynya belum apa-apa udah kayaknya bakal rusuh nih bro dan tadi agak sedikit lag juga informasi fire waduh ini apalagi classnya wah kalau dari grafis ya menang inilah kayaknya dia lebih hidup ya gak terlalu dua apa tiga dimensinya gak gak terlalu kaku oke kita suruh dia ke hotel aja bro ke penginapan ini entah bot atau emang player yang baru main juga ini walaupun mulainya awal tapi ini udah ada kok kayaknya player-player baru ini coba kita lawan minotornya nih lawannya oh ini bisa dari jauh hahaha dia ternyata pakai senjata pistol kita kena lag juga bro ini lumayan nih servernya berarti agak berat ya cuman semoga itu hanya jaringan dari saya oke kita ambil quest ini quest-quest nya banyak katanya dan gak bosenin jadi setiap map itu punya quest yang berat ini 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 quest-quest nya banyak katanya dan gak bosenin jadi setiap map itu itu punya quest yang berbeda dan npc nya itu bisa ngeluarin juga quest terus dari mulai yang sederhana konyol bahkan ada yang berat banget lah jadi harus dikerjain sama tim ya nah seperti ini nih ini kita harus jagain jembatan jangan sampai diserang musuh katanya ini kita dibantu beberapa npc juga waduh like bro ini cuman beberapa orang aja padahal flyer-flyernya walaupun udah ada ya gak garing banget gitu jadi berasa kayak party gitu loh bro waduh waduh like lagi bro bro bukan ntar enggak lah kita cobain sip sip oke lah langsung cabut ke gerbang ini kita endingnya katanya disini waduh ternyata memang lawan boss bro sama seperti tadi ya untuk awal-awalan tuh pasti ngalamin ngehajar boss walaupun apa namanya powernya gak terlalu kuat mesuai napa kita juga yang baru-baru tapi cukup asik kayak kalau kita dikasih tahu kalau kejauhan juga nembaknya hehehe wah itu ada flyer ya wah ini kayaknya yang kacau nah itu ada flyer bener flyer bener wah ini asik ya bro gua maaf apa udah udah terasa kayak party game online terasa bro padahal ini kionnya masih cukup ya masih ini tapi udah asik udah peduli seberapa cacatnya kamu ini oke mati bossnya oke selesai bro kita naik level lagi nih kayaknya nah ini aduh untuk item tools dan lain-lainnya banyak banget ini harus dipelajari ya nantipun pasti akan tahu ya cuman yang paling penting sih equipment bro nah ini kita pakai equipment tadi kalau nggak salah dapat senjata ya nah seperti biasa kalau upgrade double click aja kita kelilingin dulu map sebelum ambil beberapa quest karena quest tuh ada tandanya jadi tinggal kita datengin NPCnya aja tapi untuk monster-monster yang di luar quest juga banyaknya dan cukup unik ya quest-questnya tuh lebih familiar gak terlalu kaku khusus di berantem gitu enggak ini kayak ini nih nolongin si dia bukan tonyol bikin sapi seneng nah itu kalau udah ngerjain apa yang diminta seperti ini tuh sequestnya mulai ngisi tuh tanda hati kalau udah penuh gak selesai kalau udah penuh gak selesai cem-macem oke nah ini pelan nya tuh gak jauh beda sih setiap quest kayak gini nih jadi ada yang monster yang harus kita bahasnya dulu terus selesai nah itu dia kalau udah selesai kita dapat apa namanya uang ya nah ini di level 3 kemarin 63 udah mulai bisa buka pakai beberapa senjata ataupun kelangkapan banyak lah kayaknya ini quest-questnya itu bener-bener unik ya saya bantu melayani papa bukain itu tuh ke jaring nah ini saya tadi coba ini aneh juga nih ini ada quest jumping ya jadi lompat-lompat nyari apa barang yang disembunyikan itu banyak banget di setiap mob itu ada jadi kita bisa jelajahi sendiri lah jadi gak monoton harus bunuh monster ataupun ke NPC ya nah itu player pun ada udah kelihatan aktif gitu nah ini kekurangannya tuh mungkin yang gratisan itu hanya dikasih sedikit ya untuk apa namanya untuk inventory kitanya kayaknya harus beli ataupun upgrade ininya upgrade gini ya terus di game ini tuh kita bisa langsung jual juga barang bro yang dibawa oleh kita langsung ke lion market ya lion market tuh yang di atas ikonnya gambar singa putih ini ada quest juga ini untuk menghindar itu bisa pakai tombol V nah sedangkan untuk map-nya map-nya ini yang baru saya datangin ini map awal tuh ini nah banyak lah itu kuas ini dan menurut saya sih ini game lebih komplek ya mungkin saya akan mainin ini game nah semoga nanti nemu komunitasnya biar bisa barengan gitu bro karena kalau sendirian game sebesar ini aduh kayaknya agak repot ya dan levelnya pun agak agak ini ya agak berat ya kayaknya oke bro itu aja yang bisa saya kasih informasi moga kalian bisa ngelihat mana yang lebih baik game yang kalian lama mainkan ataupun game-game baru seperti ini yang butuh spek lumayan dan cukup komplek ya oke thanks for watching see you in game saya untuk maininnya dari gue what2 ini dan jangan lupa share dan subscribe terimakasih banyak atas informasi yang kalian kasih di kolom komentar see you bye 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 selamat menikmati